Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot bantu Ipswich Town kalahkan Klub Liga Champions 2023-2024 RB Leipzig Elkan Bagot dipercaya sang pelatih, Kieran Mchkenna, bermain sebagai starter di laga Ipswich Town melawan RB Leipzig yang digelar di Tivoli Stadion Tirol, Austria pada Jumat 28 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat Mentas di laga ini sejatinya masuk kategori berat bagi Elkan Bagot Sebab back 20 tahun ini harus berduel dengan sederet pemain depan RB Leipzig yang masuk kategori pesepak bola top dunia Sebut saja bomber timnas Denmark Yusuf Olsen, penyerang timnas Slovenia Benjamin Sesko hingga winger lincah yang dipinjam RB Leipzig dari Liverpool Fabio Carvalho Belum lagi Elkan Bagot harus menutup ruang gerak playmaker asal Swedia Emil Forsberg Berkat beberapa kali clearance yang dibuat Elkan Bagot, Ipswich Town sanggup tidak kebobolan dalam laga yang digelar 2x30 menit tersebut Bahkan Ipswich Town akhirnya menang 1-0 via sundulan George Hearst pada menit 51 Laga ini merupakan uji coba terakhir Ipswich Town sebelum melakoni divisi championship musim 2023-2024 atau kasta kedua Liga Inggris yang dimulai akhir pekan depan Sekarang yang jadi pertanyaan apakah Elkan Bagot bakal dipertahankan Ipswich Town untuk mengarungi musim 2023-2024 Sebelumnya, Kiaran Mshkena mengindikasikan bakal meminjamkan Elkan Bagot ke klub lain Hal itu dimaksudkan supaya Elkan Bagot mendapatkan menit tampil yang banyak Setelah keluar ucapan itu, Elkan Bagot justru sering dimainkan Kiaran Mshkena Elkan Bagot seakan menunjukkan dirinya layak mengisi skuad utama Ipswich Town Terbukti dalam dua laga terakhir, Elkan Bagot selalu dimainkan Sebelum melawan RB Leipzig, Elkan Bagot bermain di menit 68 saat Ipswich Town bermain imbang 1-1 kontra klub kontestan Premier League, Luton Town Di akun Instagramnya, Elkan Bagot pun sudah tak sabar menyambut musim baru Cara yang bagus mengakhiri pramusim Fokus penuh menuju awal musim Tulis Elkan Bagot di akun Instagram At Elkan Bagot Terima kasih telah menonton